Pemprov Jawa Timur batalkan dana hibah 9 miliar, kekalahan besar SBY, ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dana hibah sebenarnya bukan sesuatu yang melanggar hukum, bahkan ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan musium milik pribadi atau masyarakat untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah PP No. 66 Tahun 2015. Namun pemberiannya, ya harus pula beretika. Mengapa dana hibah 9 miliar rupiah dari APBD Jawa Timur buat musium pribadi SBY dipermasalahkan publik? Karena pada saat yang sama, Jatim juga mendapatkan utang dari pemerintah pusat sebesar Rp88,7 miliar untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi di Jatim. Karena pada saat yang sama, ada pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur terhadap APBD-nya. Ada pengurangan anggaran antara lain di Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Perhubungan. Karena pada saat yang sama, beberapa daerah di Jatim juga terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi. Masa ketiga elemen ini dikalahkan hanya untuk memberikan dana hibah buat proyek musium pribadi, kan gak etis, gak benar prioritasnya. Apalagi Gubernur Jawa Timur Hovifah tampak sangat memperhatikan pembangunan musium ini ketika ada acara groundbreaking pada bulan Februari 2020. Hovifah nampak hadir, padahal acara groundbreaking itu lebih ke acara keluarga, karena musium itu memang proyek pribadi atau keluarga SBY. Lalu pada bulan Oktober 2019, Hovifah mengunggah foto-foto kegiatannya melihat perkembangan pembangunan musium SBY, disertai dengan urayan singkat soal luas musium, dan bahwa musium rencananya akan selesai pada bulan Maret 2021. Hovifah tidak lupa memohon doa agar pembangunan musium berjalan lancar dan sukses. Seakan pembangunan musium adalah proyek milik Pemprov Jawa Timur yang dibiayai sepenuhnya oleh uang rakyat. Dari sudut pandang politik, kegiatan Hovifah ini menampakkan sekali keberpihakannya pada Demokrat, partai yang mengusungnya. Sepanjang tahun 2020, soal dana hibah itu belum ketahuan sama sekali. Tidak ada satupun berita yang menemukannya. Sementara Hovifah sendiri tidak pernah menyinggungnya, padahal dia hadir di groundbreaking dan memonitor perkembangan pembangunan musium tersebut. Sepertinya memang diniatkan untuk disembunyikan, kalau tidak bocor dari APBD Pacitan, publik tidak akan pernah tahu. Ini sungguh luar biasa, kalau niatnya baik, ngapain disembunyikan? Begitu soal dana hibah ini bocor ke publik, jadi gelah kepan sendiri kan? Bupati Pacitan akhirnya mengklarifikasi bahwa dana hibah itu bukan dari APBD Pacitan, melainkan dari APBD Jawa Timur. Polimut pun makin heboh, sementara pihak SBY terlihat sibuk sendiri ngeles dan berkilat. Dari menyebut bahwa SBY tidak pernah meminta dana hibah itu, hingga membanding-bandingkan musium SBY dengan Geraha Megawati di Klaten, yang notabene adalah milik Pemda Klaten, cuma pinjam nama doang. Bazar Demokrat yang melontarkan narasi musium SBY versus Geraha Megawati pun menampilkan kebodohan sendiri. Lalu politisi Demokrat Rahlana Shidik menyamakan musium SBY dengan makam Gusdur, menyebut makam Gusdur dibiayai negara, which is keliru karena makam Gusdur dibuat sepenuhnya dari biaya keluarga. Pernyataan Rahlan ini bikin pendukung Gusdur meradang, ini fitnah. Mereka pun melayangkan sumasi terhadap Rahlan. Putri Gusdur, Alisa Wahid juga memberikan pernyataan kepada Rahlan lewat akun Twitternya. Dengan kata lain, Rahlan Nasidik ditegur di depan publik. Rahlan akhirnya minta maaf dan dimaafkan oleh Putri Gusdur. Tapi ingat ya, rekam jejak tidak akan pernah hilang. Pahamkan bagaimana amisnya permainan ini? Padahal duit 9 miliar rupiah itu saya yakin kecillah buat keluarga SBY. Buktinya, pembangunan museum yang menelan biaya puluhan miliar itu tetap saja jalan. AHI yang katanya maunya pres di 2024 juga sepertinya tidak pernah mempermasalahkan soal dana. Juga ketika AHI yang maju dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Money is no problem kan? Dunia politik memang kental dengan pengaruh. Bagaimana Hovifah berpihak terhadap urusan pribadi SBY? Merupakan simbol kentalnya pengaruh SBY di Jawa Timur. Tapi sayangnya malah dimanfaatkan juga buat ngasih dana hibah ke proyek pribadi. Coba nggak ada soal dana hibah. Hidup Hovifah dan SBY akan tenang-tenang saja. Akhirnya, dana hibah ini diberitakan dibatalkan oleh Pemprov Jawa Timur. Seperti dilansir oleh timesindonesia.co.id. Sesuai dengan surat dari Pemprov Jawa Timur nomor 910-3050-201.2-2021 tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020. Semuanya sudah sesuai prosedur. Yang penting kita sesuai peraturan. Gara-gara pro kontra masyarakat, akhirnya Pemprov Jatim mengambil kebijakan itu. Ujar Bupati Pacitan Indar Tato. Penerikan dana ini cukup memalukan sih, SBY yang awalnya terlihat berpengaruh besar di Jatim sekarang jadi kalah. Kalau saya jadi SBY, saya akan bikin konferensi pers untuk menolak dana hibah tersebut dengan alasan bahwa SBY memahami bagaimana banyaknya kebutuhan lain dari Pemprov Jawa Timur. Sehingga demi rakyat, SBY pun meminta agar dana hibah itu dibatalkan saja. Nama SBY akan tertolong dengan pernyataan ini. Lah, ini kok kayak orang kalah perang? Tiba-tiba saja Pemprov Jatim membatalkan dana hibah tanpa ada campur tangan SBY. Melenceng dong dari narasi, Tuhan gak suka ya? Eh, selalu dari kura-kura. Serakah? Biar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tak bermaksud bodi SBY, tapi kenyataannya nafsu SBY serupa dengan badannya saat ia mengkritik keras soal bencana yang dihubungkan dengan keserakahan hingga mengabaikan lingkungan. Lantas bagaimana dengan ia sendiri? Bukannya izin pelepasan lahan hutan era SBY adalah terbesar kedua setelah Soeharto? Bisa-bisa kalau masa jabatannya sama dengan Soeharto, keserakahannya akan lebih banyak. Sebelum selesai masa jabatannya, SBY tak hanya minta ratusan miliar untuk rumah, tapi juga kemaruk soal museum. Tepat sebelum tak menjabat, ia ternyata memiliki koleksi kisah keluarga dan militer di Museum Akmil Magelang. Meski sayangnya tidak banyak orang yang tahu soal keberadaan museum ini. Mungkin karena itu dirinya ingin membuat museum megah bak Istana Bogor di Pacitan. Dana 9 miliar dari Pemprov Jatim tentunya hanya sumbangan kecil dibanding nilai pembangunan sebenarnya. Anehnya ketika dikritik soal masuknya APBD, Demokrat langsung perang dan menumpahkan kemarahan pada bangunan Geraha Megawati. Mereka pikir rakyat Indonesia bodoh seperti AHY. Sudah jelas, Geraha Megawati milik daerah yang berfungsi sebagai gedung pertemuan. Deputi Sri Mulyani sengaja menamai Megawati, lantaran kegaguman terhadap sosok mantan RI1 tersebut. Beda jauh dengan Museum SBY dan Museum SBY Ani yang isinya benda-benda anfaidah seperti riwayat perjalanan SBY. Melihat keprihatinannya di media sosial saja sudah bikin muak, apalagi disuruh mengunjungi secara langsung. Dilansir dari kompas.com 18 Februari 2021, ternyata tidak hanya di Pacitan, Jawa Timur. Museum SBY bahkan sudah berdiri di kota lain, tepatnya di dalam Kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang. Museum SBY merupakan Museum Pavilion 5 Akademi Militer atau Akmil Magelang tersebut diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SPY beberapa jam sebelum ia melepaskan jabatannya sebagai Kepala Negara pada Jumat 17 Oktober 2014. Pavilion bernomor 5A dan 5B yang ada di Kompleks Akmil Magelang tersebut menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 tersebut, terutama saat dirinya menjadi prajurit militer pada tahun 1970-1973. Pavilion tersebut tidak terlalu besar dan hanya berukuran 8x6 meter, namun dahulu pavilion tersebut menjadi tempat tinggal istimewa untuk taruna berprestasi. Saat masuk ke pavilion, pengunjung akan disuguhi suasana kamar tidur SBY yang masih asli. Di kamar tersebut ada tempat tidur kuno dari rangka besi lengkap dengan kasur, kapuk, dan bantal. Sementara di dinding, terdapat foto-foto kenangan SBY dan istri, Ani Yudhoyono saat masih muda, termasuk foto bersama anak-anaknya serta keluarga. Di pavilion itu juga ada sebuah lemari kayu yang berisi seraga, taseran sel, sepatu, dan topi perang. SBY pernah bercerita ia pernah menyimpan roti di sebuah meja di pavilion tersebut, padahal jika ketahuan akan dimarahi oleh pelatih. Ini meja, kami menyimpan roti. Kalau ketahuan pelatih bisa berat hukumannya, tapi saya jarang. Yang sering dimarahi Pak Syafri atau legend Syafri Samsudin, Wakil Menteri Pertahanan. Tutur SBY sembari terkekeh dikutip dari pemberitaan kompas.com, 19 Oktober 2014. Di samping kamar itu terdapat ruangan berisi alat perang dengan judul, dari Timur Timur hingga Bosnia. Alat perang ini tersimpan rapi dalam etala sekaca memanja. Menuju ruang belakang pavilion terdapat sebuah kamar mandi mungil yang sangat sederhana, berdinding semen dan ploset jongkok. Di beberapa sudut terdapat beberapa benda kesayangan SBY seperti sepeda unta kuno, pakaian, tongkat kebesaran, hingga podium pidato kepresidenan dengan latar banner foto istana negara Jakarta. Sedangkan di bagian belakang pavilion, para pengunjung akan disuguhi beragam tulisan tentang sepak terjang dan prestasi SBY sebagai kepala negara. Pertanyaannya kenapa SBY begitu serakah dalam mencitrakan dirinya? Apakah ini ada hubungannya dengan dinasti keluarga? Agar orang-orang tidak cepat lupa, kita semua tahu SBY dan istri berambisi membuat sang putra jadi presiden penerus. Entah untuk ambisi berkuasa semata atau tujuan lain menyelamatkan sang adik dari kasus hambalan. Yang jelas, AHY belum dan tidak pantas masuk terjun ke politik. Heboh isu kudeta justru membuatnya terlihat kurang pintar dan jadi bahan bulian. Dulu memang Ani yang diplot sebagai presiden menggantikan SBY, tapi karena waktunya mepet, rencana diundur ke tahun 2019. Sayangnya, posisi Jokowi terlalu kuat, hingga akhirnya ambisi AHY mundur ke 2024. Itu pun tampaknya hanya ambisi Fata Murgana karena ia tidak jadi apa-apa. Pantas saja Andi Arief ngamuk-ngamuk saat Prabowo menggandeng Sandiaga. Ini adalah batu sandungan kedua setelah gagalnya AHY di pilkada DKI. Nasibnya sebentar lagi akan menyusul Amin Rais dan Gatot Nurmantio sebagai gelandangan politik. Kita aminkan saja kalau akhirnya Demokrat di kudeta dan adakah LB menggantikan AHY? Sudah terlalu muak kita di suwi drama baper anak bapak hingga menantu. Biarlah mereka berakhir dengan kehinaan suatu saat nanti. Karena negeri ini terlalu suci untuk dikotori orang-orang macam mereka. Jangan sampai ambisi keluarga mengalahkan kecintaan kepada NKRI. Mereka yang bekerja dan memimpin dengan tulus akan dikenang dengan sendirinya tanpa harus ngotot membuat museum beserta segala warisan mangkrak di eranya. Begitulah gura-gura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!